hai 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 teman-teman bisa perhatikan di teman Hai iya ya enggak kelihatan kursinya oke ya kalau untuk modul yang ini dengan teman-teman nanti yang perlu di-install itu aplikasi purchase inventory sama manufacturing ya tiga-tiganya ini di masing-masing ini ya nanti ada ada urutannya yang perlu teman-teman lakukan yang perlu teman-teman lakukan kalau misalkan ingin mensimulasikan ya dari pembelian barang barang masuk gitu terus dikelola inventory nya sampai nanti siap untuk dijual berarti paling enggak teman-teman harus identifikasi dulu barang-barang yang akan kalian produksi apa dan juga bahan bakunya apa itu ya sehingga teman-teman perlu melakukan setting dulu di bagian inventory kalau teman-teman masuk inventory mesti tampilannya kayak gini ada overview operation dan seterusnya nah di bagian inventory ini ya itu yang perlu teman-teman lakukan lakukan berarti pendataan untuk produknya produk itu produk yang akan kalian produksi ya nantinya itu akan dijual maupun barang bakunya berarti masuk di menu bagian produk ya di inventory produk nanti ini akan muncul input-input produk barangnya kita yang akan di input apa sebelumnya teman-teman mungkin sudah input ini ya produk produksi barangnya hanya saja mungkin masih ada beberapa settingan yang teman-teman belum tahu nanti ada efek apa di program kita kan kayak gitu ini contohnya seperti yang kemarin saya sampaikan di tulis di papan tulis ini ya berarti kita mau mel simulasikan kita mau membuat contohnya saja ini partabak manis misalkan ya partabak manis disini kita berarti create dulu kan masuk create karena saya sudah meng-create berarti ya kita lihat saja settingan yang ada di dalamnya manis ya edit tampilannya nanti kurang lebih akan kayak gini teman-teman ada print label kalau dari atas ya itu ada print label itu nanti mau kita print labelnya label produk itu ada update quantity kita mau meng-inputkan kuantitas produk kita kuantitinya berapa ya ataupun yang sebelahnya ini fungsinya apa ya nanti jangan-jangan saya sampaikan dulu supaya nggak terlalu jauh ya Nah untuk fitur yang paling atas ini teman-teman enggak usah praktekan nggak apa kayak update quantity sama replenish ini jangan dipraktekan dulu ya karena kalau update quantity ini nanti teman-teman setting manual gitu jadi barangnya tuh tahu-tahu ada barang jumlahnya 10 gitu padahal enggak boleh kayak gitu makanya biasanya disini nanti ada yang fitur yang di non-aktifkan sebenarnya tapi nggak apalah kita full semua aktifkan semua tapi yang menu di atas ini jangan dipakai dulu terutama yang update quantity-nya ya gimana nggak ada update quantity-nya ya jadi teman-teman disini lihat nanti main fokus di product name-nya nanti product name-nya apa yang akan teman-teman produksi di manufaktur itu tadi nah disini ada can be sold sama can be purchased ya kira-kira bedanya apa Hai bisa dibeli bisa dijual itu ya Nah kalau ini produksi kita kita kan sebenarnya produksi kita itu bisa kita jual kita jual saja atau bisa kita beli juga dari vendor lain langsung kita jual gitu aja ya atau memang kita hanya membuat saja di produk kita diproduksi tempat kita gitu kalau ini simulasi yang saya lakukan ini ini hanya bisa dijual karena saya yang akan memproduksi ya kan di saya akan memproduksi ini sendiri mata bahwa manisnya jadi centangnya disini adalah can be sold ya oke kemudian di dalamnya disini ada product type ya ada invoicing policy ada unit atau purchase UM-nya disini teman-teman kalau teman-teman lihat itu mungkin nggak aktif unit of measure-nya sama purchase mungkin nggak aktif ya lainnya harus setting teman-teman harus masuk di configuration cek di configuration setting disini nah nanti di bagian produk ya nah ini diaktifkan teman-teman di checklist teman-teman checklist setelah checklist disimpan ya nanti di refresh lagi nanti akan berubah tadi ada penambahan penambahan tadi ya oke kembali lagi di tadi di sini kalau kita ngomongnya martabak manis itu satuannya apa kan gitu ya satuannya disini kita bisa klik ataupun bisa kita search yang lain ini macam-macam ya ada mm gram cm in dan seterusnya ada hours dan macam-macam ya ada setting hari ya ini kita tentukan sesuai dengan produk kita gitu jadi teman-teman mau satuan unitnya itu satuan unit apa biasanya kalau kita ngomongin ini bahan berarti seringkali masih gram ya yang sudah dipakai gram kilogram unit ya tapi disini kita satuannya yang saya gunakan disini masih unit untuk martabak manisnya jadi ini unit saja otomatis bawahnya nanti ngikutin ya oke terus disini ada sales price ini berarti harga jualnya nanti itu kira-kira itu kita mau jual harga berapa produk kita kita bisa tulis input kan disini kira-kira aja pertama kali ya dari sini ada customer tax teman-teman bisa buat yang sekarang berarti 11 persen ya berarti 11 persen ya disesuaikan saja terus disini ada cost cost ini gimana maksudnya biaya produksinya modalnya itu berapa teman-teman ini silahkan isikan saja kira-kira dikira-kira saja berapa kira-kira itu costnya kita produksi produk kita ini itu berapa dikira-kira aja nah terus disini ada produk kategori produk kategori ini apa kita mau mengkategorikan kan produk kita itu masuk ke kategori produk apa kayak kemarin pun teman-teman ada yang buat produknya makanan minuman gitu ya berarti sesuai kategori produk tersebut ini teman-teman bisa rubah gitu ya bisa teman-teman rubah termasuk cara costing metodenya teman-teman belajar tau livo tau vivo gitu kan last in first out first in first out itu kan hitung-hitungan costing metodenya kan berbeda ya dan juga removal strateginya kan juga beda-beda gitu untuk barang produknya itu yang kalau makanan itu lebih kemana kalau livo atau vivo gitu ya kan teman-teman bisa setting disini ya kita discard oke nah terus kemudian di internal reference ini kira-kira apa ya kode produknya ya kode produknya nanti teman-teman buat kode produknya boleh pakai kode sama dengan kategorinya boleh atau teman-teman punya kode sendiri juga boleh yang penting bisa membedakan mana yang bagiannya kita produksi ya yang manufaktur mana ataupun yang digunakan untuk bahan baku karena masih beda kodenya harusnya ya kan oh kalau aku itu sih nggak perlu juga nggak apa-apa bisa makan semuanya juga nggak apa-apa ya jadi kan identifikasi kita memberi nama produk kita itu biar mudah itu apa namanya gitu ya oke itu saja nanti diisi fotonya dan seterusnya ya ini biasalah kayak teman-teman kemarin bagian sales bagian inventory dan accounting saya rasa nggak perlu ada yang di rubah-rubah saya rasa udah seperti ini saja inventory-nya, root-nya ya manufaktur gitu aja karena disini kan kita produksi ya kita jual berarti checklist manufaktur tapi kecuali kalau teman-teman mau dibeli juga beli dari vendor berarti ini juga root-nya juga buy juga harusnya ya di inventory oke oh ya ini saya lupa di produk type-nya ya produk tipenya ini teman-teman kan ada consumable, service, sama storable itu mungkin teman-teman pilih yang storable saja biar lebih umum lah storable aja ya teman-teman ya sedangkan untuk invoicing policy-nya masih sama kayak kemarin itu buy order quantity bedanya apa kira-kira order quantity sama deliver quantity ya jadi yang buy kita setelah pesan itu nanti kita bisa langsung membuat bill-nya ya bisa membuat tagihannya untuk kita bayar ke vendor-nya ataupun nanti customer-nya balik ke kita dan seterusnya ya bukan buy deliver oke udah gini aja terus di save kalau teman-teman ada internal notes-nya ya diisi aja disini kos produksinya oke kalau ini kan berarti kita mau produksi martabak manis kan berarti ini kan yang akan kita produksi nah ini kosnya itu sampai jadi martabak manis ini itu butuh modal butuh kos biar berapa gitu ya oke ini kalau tipenya adalah yang akan kita produksi atau manufaktur ya oke udah kita save saja kosnya berarti kamu belinya berapa atau mau produksi sendiri modalnya butuh berapa gitu oke itu tadi kalau contoh produk yang akan kita produksi sekarang kalau bahan berarti contohnya ini teman-teman ya kita cek yang bahan nah kalau bahan kan bedanya disini hanya apa di can be purchase kan kita hanya bisa membeli kan bukan menjual itu nah kita edit masih sama storable order quantity ya ini sekarang dia itu kita anggap unitnya itu pengukurannya apa baik kilogram baik unit baik gram dan seterusnya kalau kita ngomongin makanan ini berarti kan unit of measure nya itu berarti gram yang lebih tepat gitu ya karena ini satuannya tadi unit hanya produksi satu kecuali saya mau produksi langsung 100 unit gitu ya atau itu ya bisa kilogram ya ini berarti kita setting disini adalah gram nah ini nanti efeknya itu adalah sama dengan di cost nya ini gitu nanti akan ada pengalinya kalau teman-teman nanti belinya kilogram nanti tetep akan cost nya disini teman-teman hitung lagi by gram nya itu kira-kira berapa kalau tepung misalkan satu kilogram berapa sih 10 ribu misalnya ya berarti kalau satu gram nya itu berapa rupiah itu nanti akan mempengaruhi ke perhitungan cost nya di proses manufaktur oke kalau yang lain berarti sales price nya masih 0 hanya ada cost disini ya nanti itu kira-kira berapa tepung ini cost nya produk kategorinya saya pisahkan disini ada food atau di bagian dia kategori bahan saya kategorikan itu internal referensinya juga saya tulis kode sendiri udah hanya itu saja yang lainnya masih sama oke itu untuk produk teman-teman jadi nanti produk otomatis teman-teman disini on hand nya masih 0 ya karena tadi belum ada kita belum purchase ke vendor kita dan seterusnya jadi masih 0 lah harusnya produknya on hand nya gitu nah kemudian pertanyaan berikutnya bagaimana kita mengisi stok di inventor ini gitu di produk kita nah berarti kira-kira caranya gimana ya kita beli dulu kan idealnya berarti kita purchase dulu gitu ya sehingga teman-teman masuk di bagian apps bagian purchase nah bagian purchase itu teman-teman nanti lihat vendor nya dulu ya kan teman-teman buat vendor ya untuk kita beli material itu bahan itu tuh vendor nya lewat vendor apa dibuat vendor nya kayak gini setelah dibuat diisikan aja data-datanya kayak biasa nggak ada yang nggak harus lengkap dan seterusnya yang penting ada data vendor nya oke terus abis itu kalau sudah ya kita langsung saja ke bagian request for quotation berarti kita nanti request ya ke vendor kita itu kita mau membeli bahan apa berarti di request for quotation oke disini bisa di create aja nah terus disini teman-teman input kan kan ini vendor nya mana tadi yang vendor yang teman-teman sudah buat oke nah di vendor itu ya teman-teman nanti bisa nambahkan produknya apa saja gitu yang akan dibeli ini otomatis ngelink di produk tadi gitu cuma kalau ini bagiannya vendor disini kira-kira muncul semua atau nggak produknya nggak ya bener nggak muncul semua ini menyesuaikan dengan yang teman-teman checklist tadi ya kan yang can be purchase otomatis nanti ngelink ya tinggal kita pilih saja dia produknya yang apa ya kan nah ini nanti ngikutin harganya pun juga bisa disesuaikan kalau memang ada perubahan harga gitu ya nah ini vendor reference ini mau diisi atau nggak terserah mau diisi nomor kode sendiri itu juga nggak apa-apa kalau memang ada pengkodean khusus ya untuk vendor tertentu silahkan disini ada order deadline ada resep date bedanya apa kalau bagian request for protection ada order deadline ada resep date itu apa bedanya kalau order deadline itu batasnya kita order gitu ya ya nanti misalkan gini tuan-teman ya jadi kalau order itu biasanya kalau misalkan kita mau order barang ini itu butuh kapan gitu ya jadi harus ada informasi nanti vendor itu membaleskan dengan janji di resep date nya kira-kira itu dapat diterima kita itu kapan gitu misalkan kita butuhnya hari apa ya ini minggu misalkan ya tapi nanti vendornya bisa memberikan janji juga hari minggu yang sama gitu kita memintanya hari hari minggu di order deadline nya misalkan ya sedangkan nanti vendor nanti memberi konfirmasi itu ke kita itu nanti berapa janjinya dia minggu juga ya berarti oke hari minggu utama nah ini nanti sebelah kanannya ini akan ada informasi tuan-teman ada on-time delivery nya gitu jadi ini buat evaluasi kita gitu ya on-time delivery ini kira-kira buat apa ini bisa jadi 100% on-time ini karena ordernya selama ini kita order itu on-time terus gitu tapi nanti kalau misalkan pernah suatu saat itu nggak on-time gitu ya nggak sesuai dengan permintaan kita janjinya dia itu nanti disini akan berkurang lainnya nggak bisa 100% lagi ini bisa kita buat evaluasi ke vendor kita gitu kalau ternyata banyak ya nggak on-time ordernya ya ya hanya itu aja ini tinggal diisi produk terus kemudian di send terus kemudian kalau vendornya sudah sudah confirm ya sudah oke update-nya pun juga sudah sesuai dengan mereka ya tinggal di confirm aja klik confirm itu aja sudah ya nanti akan sudah proses ini seperti yang sudah terjadi di yang saya buat sebelumnya ya disini ordernya berapa sub totalnya berapa gitu oke sudah otomatis dari quotation kalau kita sudah confirm berarti kan di purchase order ya masuk di purchase order lah habis itu ya disini nanti akan ada informasi teman-teman di purchase ordernya disini ada informasi waiting build sama fully build bedanya apa mana mbak ya waiting buildnya itu belum dibayar ya jadi kita nanti belum bayar kenapa kok belum dibayar ya bisa jadi barangnya belum diterima atau belum kita kita terima ya berarti nggak usah dibayar dulu gitu tapi kalau sudah kita terima ya nanti langsung kita proses untuk pembayarannya nah ini identifikasinya nah setelah itu teman-teman ini nanti ngelingnya kemana ya setelah purchase ini ada ya teman-teman nanti tuh sebenarnya disini akan ada pilihan untuk ini menerima barang kalau misalkan barangnya sudah diterima gitu tapi karena ini barangnya sudah saya terima ya kemarin ya jadi teman-teman nanti ngeceknya adalah di menu bagian inventory di bagian ini nah ini nanti ada prosesnya itu berapa kalau otomatis nanti teman-teman sudah proses purchase order ya disini nanti akan nambah teman-teman 1,2,3 dan seterusnya ini tinggal di klik aja kayak gini kemarin contohnya teman-teman ini kan sudah done semua jadi sudah oke ya sudah kita terima oke nah kita edit misalkan nah nanti teman-teman nanti tinggal terima nanti berapa disini terima barangnya berapa menyesuaikan kan barangnya demand berarti kan kita request nya tadi berapa yang kita terima sesuai enggak 100 ribu gram enggak sama enggak gitu kita confirm disini kalau misalkan enggak ya berarti ya ya kita bo kan kayak kemarin backorder ya kayak gitu ya oke ini coba saya simulasikan satu lah ya cokelat hmm ini contoh langsung saya confirm ya teman-teman ya kita confirm ordernya saya mau order cokelat misalkan ya nah teman-teman ini kan langsung ada pilihan ini teman-teman aktif ya resep produknya ini teman-teman bisa klik langsung kalau misalkan barangnya memang sudah ada gitu sudah dikirim gitu ya nah nanti disini teman-teman tinggal validate aja ya oke ini berarti teman-teman harus isikan sesuai enggak 10 ribu juga enggak 10 ribu gram juga enggak yang diterima ya teman-teman tulis berapa misalkan yang diterima hanya 9 ribu misalkan ya oke misalkan kita validate ya dan nanti akan muncul tulisan create backorder nah create backorder ini itu karena tadi karena misalkan kita belum gitu ya enggak sesuai sama dengan request kita gitu jadi kita bisa bo kan ataupun kita bisa no backorder itu berarti ya sudah cukup 9 ribu saja enggak usah nambah lagi misalkan ya itu teman-teman nanti juga dipraktekan sendiri bedanya apa oke ini saya klik no backorder aja oke kalau no backorder berarti artinya disini tetap sama kayak gini kita save ya udah nah otomatis nanti kalau kita cek produknya teman-teman coklat kita nanti akan nambah disini kan gramnya nanti akan nambah on handnya kita nanti akan nambah ini kan ada tandanya disini innya itu dua berarti sudah ada dua kali purchase kita kita bisa cek historinya ini historinya terakhir berarti 22 April jam 10.11 kan sudah masuk barangnya ada historinya semua disini ya oke sudah produknya juga sudah berarti setelah ini kita akan melanjutkan untuk proses manufaktur ya kita anggap saja produk kita sudah sudah siap semua gitu berarti kita masuk ke manufaktur oke nah di manufaktur ini ya teman-teman bisa create kan create langsung ini bisa nah tetapi teman-teman disini nanti akan diminta build of materialnya gitu nah build of material ini teman-teman harus buat di produk build of materials nah teman-teman buat dulu contohnya disini yang sudah saya buat martabak manis itu kita mau produksi apa disini ya produk kita terus kuantitinya berapa kuantiti itu setiap setiap proses ya produksi itu ini saya tulis misalkan satu unit gitu ya ya sudah satu unit kuantitinya ini referensinya saya kasih kode tertentu ini manufaktur ya terus kemudian saya inputkan untuk membuat kuantitinya ini itu butuh komponen itu berapa ya kita pilih kalau teman-teman disini kuantitinya 100 atau 1000 ya disini menyesuaikan komposisinya berapa nah ini nanti akan tersimpan secara otomatis jadi enggak setiap produksi teman-teman input input lagi input lagi itu enggak ya itu fungsinya untuk build of materials ya oke sudah berarti kita langsung masuk ke manufaktur order aja kita langsung create contohnya disini kita mau produksi sama martabak manis kita membuat kuantitinya misalkan 100 misalkan ya 100 build of materialnya sudah ada disini kita pilih ya oke kita misalkan jadikan 100 bisa enggak oke langsung kita confirm misalkan ya kita confirm otomatis disini akan muncul juga teman-teman ya konsumsinya berapa ini masih 0 karena memang belum mulai kan kita tetapi kalau kita ngomongin stock itu nanti sudah di reserve dulu teman-teman jadi supaya kenapa fungsinya di reserve kira-kira apa ke beda kan on hand for cash kira-kira kenapa bedanya ini tadi yang di reserve tadi teman-teman ya bedanya itu karena tadi sudah mau kita proses untuk produksi walaupun belum berjalan tapi kan kita sudah reserve dulu bahan-bahannya gitu ya kalau teman-teman mau produksi barang kan harus di amankan dulu stoknya walaupun secara inventory nya itu stoknya belum terpotong gitu ya jadi disini ada perbedaan antara on hand ya sudah ada di tempat kita dengan yang nanti diproses untuk forecast oke bedanya disana ya kita kembali lagi ke manufaktur kita cek sekarang tadi ini today confirm sudah confirm tapi belum proses kan teman-teman ini bisa lakukan kalau misalkan akan diproses berarti nanti tinggal produk sini ini sudah oke sudah berjalan sudah selesai berarti ya dipilih markas dan aja tapi kalau misalkan teman-teman nggak jadi ya bisa unreserve ataupun unlock dan seterusnya ini bedanya apa nanti coba di coba sendiri gitu bedanya kira-kira apa diutang aja nah ini misalkan kita langsung ideal aja langsung kita klik dan aja ya nah disini akan ada tulisan ternyata ternyata oke saya apply ya oke sudah ini stoknya pun sudah masih sesuai stok kita kalau nanti stok kita nggak cukup teman-teman nanti akan ada notifikasi disini bahwa stok kita itu nggak cukup tapi ini karena stoknya bahannya kita cukup ya berarti nggak ada masalah sudah berhasil berarti kayak gini dan ya kita cek sekarang hari ini today sudah dan ya berarti nambah 100 unit kita cek produk kita bener nggak martabak manisnya jadi 102 ya on hand kita jadi 102 unit kita bisa cek historinya ya disini ada historinya on hand 102 forecast masih sama 102 karena belum ada resort di tempat lain ya terus disini ada proses manufaktur 102 berarti artinya 102 unitnya itu adalah semua dari proses manufaktur kita bisa cek historinya disini ya kita bisa cek oke gitu aja teman-teman ya mungkin ada yang mau ditanyakan ya minggu ya 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 ya